Intro Halo semuanya, selamat pagi Selamat datang di youtube channel keluarga baterai Jerman So, hari ini So, hari ini kita Mau jalan-jalan Di Brilon Dan ini Masih pagi, masih jam 10 Menjelang setengah sebelah siang Dan Ini kita tadi muter-muter nyari Tempat parkirnya Ternyata tempat parkirnya itu Sangat-sangat tersembunyi dan kita harus ke dalam Lumayan Dan hari ini kita bakal trekking sekitar 6 km Hampir 6 km Cuman Pastinya kita akan agak lama ya nanti Karena biasalah kita harus foto-foto video segala macem Dan hari ini agak surprise nya Karena ternyata kita gak cuman bandan berdua Karena dibelakang kita tuh banyak banget orang Dan Ini pertama kalinya tuh aku bandan setakut ini Karena banyak orang Dan gak semua orang Jerman itu kan suka Mukanya itu ditampilin di depan kamera Jadi ya Akan hati-hati sekali untuk vlogging Dan aku membiarkan mereka pergi duluan Kita nanti belakangan aja Supaya nanti tidak berpapasan dengan mereka Yang jumlahnya sampai puluhan orang itu Mereka udah pergi Dan menurut buku panduan itu trekking kita hari ini akan ditempu selama 2 jam Tapi Karena kita sambil bikin video dan sambil foto-foto Kemungkinan akan lebih lama pastinya So Ya sayang Ini bapak ini rempong sekali Suhu hari ini Luar biasa dingin ya Dari Tadi pas kita Dari rumah berangkat itu sekitar 2 derajat celcius Terus masuk ke Oldsberg itu sempat minus 1 Sekarang Puji Tuhan karena matahari juga udah naik ya Jadi Udah sekitar 4 derajat celcius Lumayan dingin Semoga Perjalanan kita hari ini Diberkati sama Tuhan Dan sampai Balik lagi ke mobil dengan selamat tidak keperangsa atau apapun Sah Enjoy the video Share the like, comment, subscribe, and share YouTube channel So guys Kita mulai perjalanan kita hari ini Ini memang sepatu khusus untuk trekking Jadi mohon maaf Sebenernya sih bukan sepatu trekking sih Cuman aku memakainya Setiap aku trekking Aku pakai satu ini Jadi kalau kotor It's okay I love sure Ini sebenernya sepatu jogging ya Tapi enak kalau dipakai trekking guys Semangat Zawarlang Jadi kita hiking Hiking, trekking Naik gunung Naik dong Jadi McDonald Ga nyambung Stop Orang ngomongnya trekking Hiking Naik gunung Dia bilangnya McDonald gimana ceritanya sih Oh iya ada lampu Ya sayang All I need All I need Semangat Baru mulai Semangat Margen Kaladai Kaladai 2 Itu baby udah I want to go I want to go I want to go Are there babies? I can't 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 I want to go Party Bo Party Ya ada Tish dan stil Ayo Sifu 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 Mereka Sifu 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 Hai Apa kabar pagi ini Udah makan sayang? Sudah ya? Dah kita pergi dulu ya Kait Dingin Hosyake Yo Perjalanan masih panjar Semangat semuanya So sekarang kita Menanjak guys Huh Gimana baby? Happy Happy We are happy family We are happy family Hahaha Ada Stefan Hahaha Ada 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 Kampret We are someone happy Hahaha Yooo Naik-naik ke puncak gunung Wuuuuh Wuuuuh So guys Hari ini kita mengikuti jalur B1 Semangat Unki P2 Tidak tau Masih Gp2 Gameplayadu Gameplayadu Gaya Gayanya banyak banget Gayamu segudang Gayamu segudang mana A** It's almost A** I böyle came Bye Halo � Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton itu apa ya teman-teman kayak salib gitu gak sih Kreuz ya ada salib di tengah hutan loh kalau Jerman Barat memang mayoritas katolik teman-teman jadi jangan heran kalau di bagian Jerman Barat itu banyak sekali salib-salib yang masih ada patung Yesus bahkan kita pernah melihat gereja di dalam hutan di tengah-tengah hutan itu ada gereja ada salib besar sekali wow 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 ada bangkunya juga loh eh tapi handenya mana on the hande baby oh tangannya kemana itu gak ada tangannya ada-ada aja nih orang oke kita enjoy dulu disini ya disini ada banyak sekali ya jalur bandan ada brilon ini namanya rotar stick rotar stick nah baby oke kiosk ya wow guys di dalam hutan ada warung cukup besar ya warungnya cuman sayangnya tutup dan disini banyak banget bangku-bangku tuh satu dua ada tiga ada empat lima enam tujuh delapan dan ini enaknya terpencar-pencar bangkunya jadi kalau misalnya pasti summer nih bukannya biasanya summer mungkin ini cukup rame jalurnya jadi makanya ada warung disini dan itu kayaknya ada deng malzone gug malda grader house oke kita kita sedikit gak apa kita harus ada waktu guys nah aja guys kita jalan-jalan dulu sedikit umbek oke ada pesepeda aku penasaran itu deng malzone apa ya alatnya iya deng malzone deng malzone deng malzone tuguh peringatan gitu loh mantap biasa sih buat kerang dunia kedua ruina oh iya oh ada ruina guys ruina itu biasanya apa namanya istana-istana yang udah ancur banget yang udah gak keliatan bentuk bangunannya jadi tinggal sisa-sisanya aja gitu oh my god ini salibnya gede banget oh my god iya 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 wow 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 gokil ini tepatnya oke kita ke ruina yuk ruina yuk kita jalan ke ruina oke itu apalagi ya baby ya itu apa ya ada sesuatu lagi ini namanya freedom ini dia guys ruina nya wow oke ya jadi gereja ini ya hancur dikarenakan perang dunia sayang sekali ya aku bingung sama orang-orang yang melakukan perang-perang itu untuk apa sih kalian keserakahan manusia ya ingin menguasai sesuatu gitu loh merampas hak orang lain merampas milik orang lain dan akhirnya banyak sekali dikorbankan ada nyawa manusia bangunan-bangunan segala macem ya ini wow seribu tahun guys wow aku merinding sumpah peradaban manusia itu aku suka apa namanya aku seneng deh kalau tentang mempelajari tentang peradaban manusia karena keren aja gitu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua isinya manusia dari dari tahun ke tahun dari abad ke abad dan sampai bisa di tahun 2021 dengan kemajuan teknologinya yang luar biasa wow amazing amazing oke aku ada siap no bateri yuk kita masuk ke dalam gerejanya dan di tengah-tengah ini ada ada kuburan 1904 bis 1905 mit ein jahr dobbis reiner 1983 bis 1987 4 jahre ein jahr und vier jahre wer ist remen oder 1904 geboren 1983 gestorben 1905 geboren 1987 México cemua juga cemua cemua mereka menurut bentuk bangunan aslinya kayak gimana ini ya oke deh kita lanjut perjalanan yuk dan tadi kita selada ruina nggak nyampe nggak nyampe 50 meter ada kapel kayaknya jalur ini tuh jalur wisata rohani jadinya ya ini kayaknya jalur rohani guys ada salib ada bekas gereja terus ada kapel ya halte selamat menikmati nah kalau dari belakang kato ya tugas kalian bisa lihat pemandangan juga cuman kita gak bisa lalu lama disana karena ada banyak orang jadi kita langsung lanjutkan perjalanan happy banget hari ini perjalanannya puji Tuhan luar biasa sekali tempat yang pertama kali kita kunjungi tempat baru, suasana baru dan pemandangannya juga keren banget dan aku gak nyangka kita bisa ngeliat bekas gereja tua terus ada kapel juga ada salib gede banget juga thank you God perjalanan hari ini walaupun hanya 6 km ya karena biasanya kita trekking itu kan sekitar 10 lah ya 10, 11, 12 tapi walaupun trekkingnya itu cuma 6 km tapi entah kenapa itu wow super sekali pemandangannya hari ini oke guys kita lanjutkan perjalanan enjoy jadi ini tuh dulu gerbang menuju gerejanya tadi datang dari sana sini ada tempat peristirahatan lagi guys kayaknya mungkin memang jalur ini banyak pengunjungnya ya muncul terus pantang mundur muncul terus pantang mundur kita lewat jalur ini ya jadi ini kayaknya buat sepeda terus ini kita buat pejalan kaki berbiasa ya tanggal yang dibuat terima kasih buat siapapun yang sudah membuat ini unik sekali ada jalurnya sayang Q apa kabar miu sekarang vegetasinya lebih rapat ini tidak bagus untuk orang-orang yang naik sepeda bikin licin ya ini aku suka dari musim gugur alias hertz yang dimana daun-daunnya itu warnanya golden gitu loh golden oh so beautiful lanjut lanjutnya jalurnya sekarang lumayan menantang ya karena ini licin becek sisa-sisa hujan beberapa hari yang lalu wah ada yang mau lewat sini tapi terpeleset kita harus hati-hati teman-teman jangan sampai kita ke makan jebakan oh ini harus hati-hati ngangkang gini ya say oke masuk 86 mantap saya mantap tidak maka I Warum I? Warum Blah? Iiii Takut Monster Basta Tolong Tolong Aber warum? Kein Kuss Tolong Hilfe, Hilfe Warum? Kein Monster Baby mein Ich will Kuss geben Suami Kuss Warum willst du kein Kuss? Kuss Kuss Fliege Ich will nicht Fliege 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 kita berani bisa keluar bisa oh yo agak susah kayaknya kita harus sampai lagi sampai lagi disini kurs dahin baby ini banyak banget mobil guys serius banyak banget gokil aku mau jalan sedikit tersembunyi tapi banyak yang kesini udah main tuh ish baby udah unten aku penasaran pengen ke rumah itu ini buat tempat istirahat juga guys oke aku penasaran guys kayaknya kita gak bisa ke rumah itu kayaknya antara yak atau ya pokoknya gitu lah kita yang jelas kita gak bisa ke sana karena gak tau jalurnya oke dan sekarang kita menguruskan kembali ke mobil akhirnya wuuu 60 meter kayaknya lebih dari 2 jam deh soalnya kita banyak istirahat nih ya banyak foto foto banyak video bikin video ya banyak sekali mobil gila ya walaupun tersembunyi tempatnya tempat parkirnya tersembunyi sekali tapi ternyata banyak yang datang kesini keren gokil 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 ternyata ternyata so guys thank you for watching jangan lupa di like di komen di subscribe dan share keluarga batak di jerman ternyata terima kasih yang udah namanya kita jalan-jalan hari ini semoga kalian happy ya dengan jalan-jalan kita happy happy family we are happy family ada kondok ada kampret ya oke bye bye yuuu dadah dadah